Luapan kali Ciliwung sejak minggu sore kemarin mengakibatkan ratusan rumah warga di RW3, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, direndam air hingga 3 meter. Tingginya curah hujan di Bogor dan Depok membuat debit air sungai Ciliwung meningkat. Warga pun sempat bertahan di lantai dua rumah mereka. Hingga Senin sore, ketinggian air di wilayah ini berangsur-surut. Namun untuk mengantisipasi kembali meningkatnya volume air, Polda Metro Jaya menyiagakan dua perahu karet di lokasi rawan banjir ini. Air juga sempat menggenang di wilayah Kelurahan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Air kecoklatan yang berasal dari luapan kali kanal banjir barat ini memenuhi ganggang kecil di pemukiman warga. Meskipun sudah mulai surut, banjir sudah merendam kawasan ini sejak hari Jumat yang lalu. Banjir Ibu Kota masih belum bisa dihindari warga Jakarta. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir di Jakarta. Salah satunya adalah sistem drainase yang buruk. Pasalnya, dengan sistem drainase saat ini tidak cukup untuk menampung intensitas air yang tinggi, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Ironisnya, perbaikan sistem drainase harus tertunda karena APBD DKI Jakarta 2015 belum juga disahkan. Ya kalau sistem drainase kotanya ya, kan sejak beberapa setahun ini kan belum diapa-apain memang. Jadi memang belum bisa dievaluasi sudah baik, itu belum. APBD-nya aja masih belum diterbitkan, belum disahkan. Jadi kan lagi sedang dievaluasi untuk diimprove drainasenya memang. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini adalah dengan memaksimalkan dan memperbaiki pompa air. Sistem drainase dan pompa yang tidak bekerja maksimal membuat penyerapan air menjadi lamban. Tim Liputan, Trans7